Pemirsa ada banyak cara bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur atas apa yang telah diraih selama ini. Untuk mewujudkan rasa syukur, warga Banyumas menggelar pertunjukan kesenian warok asal Kepupaten Wonosobo. Pertunjukan kesenian warok Suramenggolo ini digelar di alam rumah Teguh Gigi warga desa Keracak, Kecamatan Anji Barang, Banyumas. Kesenian asal desa Temanggung digelar dalam rangka Tasakuran Walid Matul Hitan. Warok merupakan salah satu bentuk kesenian rakyat dari daerah Temanggung, para penari dengan rias hitam, tebal, dan wajah penari diri gamelan. Pentas warok ini diadakan dalam rangka Tasakuran sekaligus untuk menghibur masyarakat yang sudah lama tidak ada hiburan. Warok dari Candirotop, Bantir, Candirotop, Temanggung, itu yang desanya Bantir. Karena dari desa ini kan sudah lama banget tidak ada hiburannya kayak gini. Tapi alhamdulillah ternyata antusias dari warga desa Keracak ini sangat luar biasa mas, alhamdulillah. Jadi sangat menghibur sama masyarakat sini lah intinya. Di daerah penonton membadati sisi kanan dan kiri panggung hingga lama rumah serta jalan desa. Entahkan kaki para penari dan musik gamelan yang berdentu membuat kemerian sebuah pertunjukan kesenian warok. Tak kalah menarik dalam pembetasan warok bahkan selalu ditunggu para penonton melihat para pemain kesurupan masa. Bagi warga Keracak, sangat menghibur dan sangat penasaran jadinya ya baru kali ini saya sekeluarga dan teman berbondong-bondong. Itu dari Temanggung, baru kali ini nggak pernah lihat. Meski rasa takut ada namun bagian inilah yang menurut banyak penonton merupakan bagian yang mereka nantikan. Salah satu warga suprihatin mengaku senang dengan pertunjukan warok dan kali pertama melihat pementasan kesenian ini. Gerakan tanian warok ini mirip dengan ebek Banyumas. Namun warga senang dan teribur bisa melihat kesenian tradisional Jawa khususnya warok asal keupatan Temanggung di wilayah Banyumas. Dari Banyumas, Maroto Banyumas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!